Wow Wadah ini, gede-gede Dua ekor anakannya gede-gede Cari lagi Tabur ke sana Wah, baru lagi bener Kayaknya yang disini tuh dimakan predator Bertrol di dalam gelodok bambu kita Dikai gini tuh rawan Coba kalau dari pertama dia bersarang di dalam gelodok Pasti aman Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya mau ngebulang lagi bareng sama si Mumun di lokasi ini teman-teman Yang kemarin kita ketemu sama Aki Aki di kebun Cemara Masih ngebulang disini ya Karena disini ada beberapa sarang yang harus kita pantau Yang berapa, dua minggu yang lalu Kita pantau masih ada telurnya ya Kita waktu pas temuin pertama kali sarang burung yang ada disini Nih Ngebulangnya ditemani sama si Mumun Mumun Tabur Tuan-tuan disini kita menemukan sarang burung pleci ini Coba kita pantau Aki mohon Pantau mohon Kosong ini teman-teman Nah disini ada lagi Eh tapi sarangnya Kayak masih baru bikin Masih kosong juga sama Nah disini banyak sarang burung kosong Semoga aja kita juga menemukan yang udah ada isinya sih Lanjut pun Nah minggu lalu kita akan ketemui sarang burung pleci disini Ini sarangnya Wah indukannya kabur disana Anakannya udah keluar teman-teman Dua ekor dan satu butir telur Kayaknya udah Gak jadi tuh Masalahnya anakannya yang dua ekor itu udah gede Udah melek matanya Kita cari lagi teman-teman Ada haki-haki Aki-haki tau kalau motor kita ada disana Jiong Oh Sih Sih Tuk Hati-hati-haki Night dia tidak akan datang Fellows speaking kecil Kamu akan datang kecil semoga nya tidak akan datang Oke, saya lihat Jangan lakukan Masa maaf jangis Nah tidak Saya membawa di sini disini kok dia mau ngarit buat pakan sapi, nanti kita mantau ke tempatnya aki-aki disana ya sambil mantau sarang burung kacar juga waktu itu ada sarang burung kacar yang ngerem 5 butir telur atau 4 butir coba kita kesini dulu disini kita menemukan sarang burung ini sarang burung terpendek karena dia bikin di pohon pendek sarang burung apaan ini gak usah manjat wah udah gak ditempatin sarang burung tujukan kayaknya ini oke kita cari lagi nah disini kita menemukan lagi sarang burung apaan ya ya terucuan kayaknya ini sarang coba kita pantau ya kosong teman-teman wah ini biasanya banyak burung pleci yang bersarang disini loh tapi kayaknya untuk sarang itu jarang banget padahal ini udah bulan 5 teman-teman kita penasarannya kalau menemukan banyak sarang burung pleci dan ada isinya itu penasaran yang warnanya beda ada yang blorok-blorok apa yang albino gitu kan seneng makanya kita jauh-jauh dateng kesini itu semangat pengen nyari yang beda warnanya gitu kalau rezeki maka nggak tahu ya teman-teman yang penting ada ada usaha lah kita nyari sarang burung disini wah kita lanjut diatasnya ada lagi ini mantep ini kayaknya tebal coba kita pantau biar nggak penasaran ada dua butir telurnya teman-teman kalau yang di sarang burung ini sarang burung terucuan ini kita pindah lokasi teman-teman ada disini juga banyak pohon-pohonnya masih belum dihuni sama burung itu belum dibikin sarang cuma kita pindah ke tempatnya aki-aki mantep sarang burung kacar yang waktu itu ada telurnya ya yuk kita pindah teman-teman kita dikasih minuman lagi sama aki-aki teman-teman tadi ketemu di jalan ini udah di samping rumahnya aki-aki ya nah sampingnya gede-gede ini kelihatan pantatnya oke sekarang kita mau mantau sarang burung kacar yang di samping rumahnya aki-aki ini rumahnya aki-aki ini teman-teman di atasnya kandang merpati pos burung poksainya aki-aki juga gacar dua burung poksai itu doang yang lainnya udah wadah-wadah gak ada gelodok kita banyak banget tapi gak ada yang tempat ini nah disini teman-teman sekarang burung kacarnya dari kamera belakang gak kelihatan ya gak hilang anakannya kosong ini burung beko dikasih gelodok aman enak mana bikinnya di kayu gapuk lagi udah pohonnya pendek udah burung wampi teman-teman disini ini kan sarang burung kacar disini lihat sini ada burung wampi kacar-kacar teman-teman ini si kokok diak-teak lagi koknya aki-aki ngeliat kita suaranya ini kasar banget ada sarang burung kacar juga sarang tinggi ini sarang ampuh ini sarang burung kacar cunggu banget kacar 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 silok lagi dari sini kita lihat burung pleci yang masih muda masih dilolong sama indukannya baru keluar dari sarang belum lama kayaknya tapi akornya udah panjang nah ini masih dilolong sama indukannya ini orang sebelah sana indukannya Oh saya turun bawai belum diem juga itu mulutnya kita pindah ke lokasi lain tonton kita belum mantau gelodok ya nih yang kita pasang ini nggak tahu hilangnya kapan anakan burung kacar yang dilobong pohon gapuk ini coba kita pantau apa gelodok yang kita pasang tolong siapa tahu indukannya masuk ke gelodok bambu yang kita pasang ini teman-teman kayaknya ada sarang baru ini kelihatan rambut-rambutnya coba kita pantau ternyata nyarang lagi indukannya di sini teman-teman berarti irangnya udah lama ya seminggu lebih kayaknya coba kita pantau yang di atasnya yang di atas nggak ada kalau yang di bawah joss ini nah lor kayaknya dimakan predator yang apa anak anakan burung kacar yang di dalam pohon gapuk ini nyarnya yang di sini tonton nah kita pasang gelodok ini kelihatan kayaknya si yang di sini tuh dimakan predator seminggu lebih kayaknya langsung indukannya bikin sarang lagi dan berterol di dalam gelodok bambu kita di kayak gini tuh rawan ah coba kalau dari pertama dia bersarang di dalam gelodok pasti aman oke teman-teman kita lanjut simul itu dimotor nungguin motor kita bentar kita minum minuman yang dapet dikasih sama keki agaknya masih sibuk ngasih makan sapi tonton biaran sapinya banyak burung wami belum diem aja itu wah seger tadi telur burung kacar itu ada tiga biasanya burung kacar yang dilokasiin itu nelor sampai 5 butir teman-teman itu mungkin baru tiga nanti masih dua lagi nyusul kalau ada waktu kita datang ke sini lagi buat mantau sarang burung kacar ini semoga aja bisa selamat sih kalau dalam gelodok masalahnya yang udah-udah di pohon gapuk di sini tuh banyak anaknya yang hilang gitu tonton ini hilang lagi burung begot di penang ini sarangnya di pohon gap gak aman ayo mau Terima kasih. 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 Biar kita juga nyari video tentang burungnya enggak kesusahan ya kalau banyak burung itu. Ini kelihatan teman-teman ada yang jantan awa petina ya. Betina. Betina. Cari anakannya udah segera apa ini? Ini indukan murah jantan ya. Terima kasih. Akornya pendek yang jantan. Akornya pendek yang jantan tapi... Isinya burung wambi dong. No. No. Bambi. Bambi. Jauh banget. Jauh banget. Tidak kelihatan. Oke teman-teman kita pindah ke lokasi lain. Tidak. 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 Aduh gengkel banget. Oke kita lanjut teman-teman di lokasi lain. Semoga kita masih bisa menemukan burung lain di lokasi selanjutnya. Pokoknya teman-teman sakitkan terus ya. Mantap. Nih Akong jam-jam segini. Masih dirumah ya karena sini siang. Kalau kita datangnya pagi mungkin bisa ketemu langsung sama Akong. Ini jam-jam siang ya jadi dia itu istirahat dirumah. Datang kesini paling sore. kita coba cari sarang bung disini oke sekarang kita mau turun kesana ke tempat yang banyak kenangan saya disana teman-teman nah oke kita langsung turun kita mau ngeliat kali yang dulu kita bakar-bakar ikan sama si cecek mumun mimin disini teman-teman kalinya buset airnya butek banget dulu airnya bening kita ngetapin ikan disana nih airnya warna kayak gini teman-teman kayak kampung kita mungkin di atas sana ya ada galian jadi airnya butek kita cari-cari sarang burung di pohon-pohon sini nah ada buset sarangnya ini penuh dengan kapuk apa sih ya yang buat bantal itu kalau bahasa Jawa kita namanya kapuk coba kita pantau ini taruhnya tinggi banget ayo pantau nah di pohon ini banyak banget burung pleci indukan yang lagi gelisah dia punya sarang apa enggak nih pohon anggur bacil biasanya nih ah itu ada sarangnya nih ini bukan burung pleci yang bersarang ya teman-teman hai 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 isinya daun kering teman-teman lanjut wah panas banget ini ya nah ini kita nemu sarang burung lagi coba kita pantau bareng sama sempurna dari sini ada dua butir telurnya disini saya menemukan sarang burung black bulbul kayaknya sarangnya cakep di nembloknya di ranting yang gede gitu mirip banget kayak kampung kita sarang burung kutil ini teman-teman ini sarang burung black bulbul coba kita pantau ya ini sayang banget sarangnya tinggi kita harus manjat dulu teman-teman tapi gapapalah biar gak penasaran kita langsung panjat aja isi dalam sarang ini ada anakannya apa telur mau ikut gak mau mau ikut macet gak kita panjat langsung teman-teman pantau udah ada di samping sarang teman-teman ini bukan sarang burung pasangan burung apa kayak dipasang sama orang tapi ini pohnya tinggi teman-teman wah kosong ya udah tinggi-tinggi manjat sarangnya cakep kosong ini lama udah gak ditempatin kayak sarang burung kutilang ya ada yang lain gak nih kita udah capek-capek manjat kosong kita turun lagi teman-teman kita udah dibawa yuk lanjut pon nyari lagi klik 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 gelodok kita ini udah bertahun-tahun nah disini kita menemukan sarang burung pleci coba kita pantau kosong kayaknya nih kok kita lanjut ya teman-teman nyari lagi nah disini ada lagi ini pantau teman-teman kosong juga sama ini ada yang baru bikin oh masih pada kosong nah ini ada lagi kantau teman-teman tuh ada ini gede-gede dua ekor anakannya gede-gede cari lagi nah ini ada lagi teman-teman ih ada indukan yang rem pantau pantau tiga butir telurnya ini banyak banget samping jalan nih depan kita sini ada lagi teman-teman wah ada indukannya ngerem kelihatan gak sekarang burung pleci kelihatan parunya kita lihat siapa tuh ada yang beda warna ini karena banyak banget sarang burung pleci kalau lagi musim ya coba kita bantau teman-teman wow berapa ekor itu tiga atau empat masih merah-merah oh disini ada lagi teman-teman sarang burung apaan no sarang burung terucuk kayaknya oke coba kita bantau biar gak penasaran kosong oke lanjut teman-teman